Intro Pemirsa BKKBN Kalimantan Selatan terus meningkatkan dan memperkuat kemitraan para pemangku kepentingan dalam mendukung pengelolaan program Kampung KB di 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan Kampung KB memiliki manfaat membangun masyarakat berbasis keluarga, mensejahterakan serta memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelaksanaan integrasi program lintas sektor. Pada meningkatkan komitmen bersama dan dukungan kemitraan dari para pemangku kepentingan dalam mendukung pengelolaan program Kampung KB, BKKBN menggelar pertemuan pengintegrasian kemitraan dengan pemangku kepentingan. Pertemuan di satu hotel di Banjarmasin ini menghadirkan SKPD, Kepala OPD KB Kabupaten Kota, serta Kepala Bapeda Kabupaten Kota Sekalimantan Selatan. Menurut Kepala BKKBN Ina Agustina, di Kalsel sejak tahun 2016 hingga 2018 sudah terbentuk 298 Kampung KB. Keberhasilan ini berkat dukungan koordinasi dan kerjasama dari para pemangku kepentingan serta lintas sektor di Kabupaten Kota. Dari program KB yang dicanangkan, dinilai sudah memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Di antaranya seperti di program KKB-PK, yakni dibentuknya Bina Balita, Remaja, dan Lansia. Sementara di lintas sektor terbangunnya peningkatan sejumlah jalan, penanaman bibit tanaman, dan sebagainya. Tujuan kegiatan hari ini tentunya meningkatkan pengintegrasian kemitraan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan Kampung KB ini. Itu seluruh Kepala SKBD, kemudian Kepala Bapeda kita hadirkan dalam pertumbuhan ini agar lebih meningkatkan koordinasi. Karena sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa tidak hanya pencanangan saja, namun tidak lanjut setelah dicanangkan. Jadi kegiatan lintas sektor itu kan banyak sekali ya Pak ya. Kalau untuk program KKB-PKnya itu seperti dibentuknya poktan-poktan, ini Bina-Bina Keluarga Balita, Remaja, dan Lansia tentunya sangat penting ya dalam rangka meningkatkan kualitas daripada sumber daria manusia itu sendiri. Kemudian lintas sektor juga itu pembangunan jalan itu setiap saya ikut peresmian itu pembangunan jalan sudah banyak peningkatan, kemudian juga ada penanaman bibit tanaman itu juga sudah banyak. Kemudian juga untuk perikanan itu juga sudah diberikan seperti bibit ikan, kemudian ayam atau hewan yang lainnya. Artinya dampak positifnya sudah terlihat. Sementara itu asisten dua bidang pembangunan dan ekonomi Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Hermansa, meminta seluruh Kabupaten Kota ikut serta mendukung dan menyukseskan Kampung KB karena menjadi tanggung jawab bersama. Dan kita juga sangat berharap nih Kabupaten Kota untuk ikut serta gitu. Makanya kan hari ini kan kita bersama-sama di dalam rangka mengintegrasikan kemitraan gitu kan antara Provinsi kemudian juga Kabupaten Kota termasuk dari KKB dan semua stakeholder. Jadi ini sebenarnya menjadi tanggung jawab kita bersama. Harapannya Kampung KB yang sudah terbentuk dapat berkembang bagi meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Kalimantan Selatan. Mohail Banjar TV